Halo, kita lanjut ke video ketiga yaitu tentang anemia karena penurunan erythropoiesis Ini ada beberapa jenis ya Jadi erythropoiesis itu pembentukan sederhana merahnya berkurang Ini bisa jenisnya berupa anemia karena penurunan besi Anemia karena inflamasi kronis Anemia megaloblastik Ini disebabkan oleh kekurangan vitamin, bidoblast, dan folat Kemudian anemia aplastik Ini disebabkan oleh toksin, radiasi, atau beberapa obat Kemudian ada anemia myeloptisik Dan ini tidak kita bahas Sekarang kita masuk pertama tentang anemia kekurangan besi Jadi ini mudah dipahami ya Karena besi itu komponen penting bagi hemoglobin Jadi dalam proses pembentukannya Sehingga jika kondisi defisien iron Besi ini bisa menyebabkan anemia Dan ini bisa disebabkan karena kekurangan zat besi dari makanan Atau dari perdarahan kronis Untuk yang ini misalnya terjadi pada negara berkembang Sedangkan pada penyakit Tadi ya Ada tukak lambung yang menyebabkan muntah darah Nah itu terjadi pada negara berkembang Dan keduanya itu bisa menyebabkan Anemia kekurangan zat besi Sehingga kalau ini berkurang Sintesis hemoglobinnya Tidak mencukupi Dan menjadi mikrositik Kecil dan hipokromik Oke ini pengaturan bagaimana besi itu penting Bagi tubuh Jadi pada kondisi normal Besi yang masuk dari makanan Misalnya kita makan daging tadi Itu ada yang berubah dalam bentuk Hem iron Atau non hem iron Nah ini kalau dalam bentuk ini Transporternya melalui hem transporter Dan berikutnya akan Dipecah menjadi Fe2 plus Nah untuk yang non hem iron Juga sama Fe3 plus ini akan diubah dulu oleh enzim ini Duodenal citochrome beam menjadi Fe2 plus Baru kemudian Fe2 plus masuk Melalui transporter DMT1 Kemudian Fe2 plus ini Ini bisa Keluar ke pembuluh darah Itu melalui transporter namanya Veroportin Di Veroportin itu mengeluarkan Fe2 plus Nah Fe2 plus itu Untuk terlalu darah dia diubah dulu Jadi diubah Lagi menjadi Fe3 plus oleh enzim namanya Hepa Hepa Estin Nah Fe3 plus baru kemudian akan di Ikat oleh namanya transferrin Nah ini yang membawa sel Membawa Fe ke sel-sel yang membutuhkan Termasuk nanti Di tulang belakang Fe diperlukan untuk sintesi semoglobin Yang nanti akan bersatu dengan di sel darah merah Nah regulasi Fe ini Pengeluaran dari sel ini Itu diatur oleh namanya Hepcidin Jadi Hepcidin itu dihasilkan oleh liver Yang perannya itu adalah Antagonis Jadi Hepcidin itu Itu Perannya adalah Mengatur Keluar masuknya Veritin Eh sorry Mengatur Pengeluaran Pengeluaran Besi dari Sel Khusus ke plasma Nah Bagaimana perannya Hepcidin ini Jadi Ada dua kondisi disini ya Yang ini adalah Besinya itu Besi dalam plasma turun atau Besi dalam plasma meningkat Nah Pada saat Besi plasma meningkat Ini biasanya terjadi pada Inflamasi sistemik Jadi Inflamasi sistemik tadi bisa membuat Suatu anemia Yaitu karena Ketika terjadi Inflamasi sistemik Ada suatu setokin yang membuat Liver itu mengeluarkan Hepcidin dalam jumlah banyak Nah berikutnya Hepcidin ini berporan untuk Ini ya Dia akan mendekati si Veroportin Veroportin itu dihancurkan oleh Oleh dia Dan akibatnya Besi yang disini Tidak bisa masuk ke plasma Dan Dia terjadi anemia Jadi Veroportin 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 Terikat ke Veroportin Terikat ke Veroportin Akhirnya dia Hilang Keluar Dan tidak Masuk ke plasma Nah untuk yang Kekurangan Kekurangan Besi Jadi Disini Livernya itu Fcd nya itu Diturunkan Supaya Fe2 plus Yang ada di Sel ini Itu bisa Dimobilisasi Fe yang di Sel-sel penyimpanan Misalnya di sel Hepatosit Atau di Sel-sel lainnya Itu bisa keluar Dan akhirnya bisa ke plasma Nah untuk Kondisi Anemia Karena kekurangan Iron Caranya Diberikan Suplementasi Besi Atau Diberikan Besi Dari Intravena Jadi Ini Kalau Sel diri Mendaftar Besi itu Bentuknya Pucat Seperti ini Sedangkan sel Yang warna Cerah Ini Itu adalah Yang Habis Baru saja Di Transmusi Darah Jadi Dia lebih Terang Kemudian Ada Anemia Megaloblastik Anemia Megaloblastik Ini menarik Karena Kaitannya Apa Mekanismenya Cukup menarik Ini saya bahas Di belakang Jadi Dia itu Adalah Kekurangan Folat Dan Kekurangan Vitamin 12 Nah Dua zat Ini penting Untuk Sintesis DNA Nah Jika terjadi Kekurangan Zat Zat Ini Maka Sel darah merah Tumbuh Selalu Besar Dengan Bentuk Yang Aneh Karena Proses Mau Bentuk Sintesis DNA Terhambat Sehingga Selnya Keburu Membesar Dan Bentuknya Aneh Tersebut Sebagai Megaloblast Ini ya Karena Eritoblast Tadi Tidak Perkembangan Cukup Cepat Untuk Membentuk Sel Darah merah Yang Normal Nah Sel Darah merah Terbentuk Berukuran Besar Memiliki Betul yang Aneh Dan Memiliki Membran Yang Rapuh Nah Kalau Dilihat Dari Gambarnya Ini Yang Normal Kayak Gini Nah Megaloblast Dilihat Lebih Besar Nah Bagaimana Penjelasannya Nah Ini Saya Tau Nyebutnya Apa Ini Jadi Anime Megaloblast Itu Melebih Ke Ukuran Dan Ada Jenis Namanya Anemia Pernisiosa Yaitu Karena Vitamin B12 Yang Hasilnya Nanti Adalah Dari Anemia Pernisiosa Ini Akan Menyebabkan Anemia Megaloblast Seperti Itu Bagaimana Kejadiannya Jadi Vitamin B12 Sorry Vitamin B12 Ini Ini Kita Dapat Dari Luar Dan Juga Asam Polat Nah Ada Suatu Komponen Penting Yang Dihaskan Oleh Lambung Ini Sebagai Faktor Intinstic Atau Intinstic Faktor IF Nah Intinstic Faktor Itu Perannya Adalah Mengikat Vitamin B12 Nah Dengan Dia Diikat Dengan Intinstic Faktor Itu Akhirnya Barulah Vitamin B12 Bisa Masuk Atau Diserap Ke Usus Sel Sel Usus Nah Tanpa IF Ini Intinstic Faktor Ini Dia Tidak Bisa Diserap Sehingga Ketika Ini Tidak Bisa Diserap Maka Sintesis DNA Akan Terganggu Dan Akhirnya Menyebabkan Ania Megaloblastik Nah Jadi Ada Suatu Kondisi Penyakit Penyakit Autoimun Juga Ini Yaitu Dia Menyerang IF Jadi Ini Faktor Itu Dikat Diblok Jadi Dia Akhirnya Tidak Bisa Menghambat Tidak Bisa Membantu Vitamin B12 Untuk Masuk Nah Itu Menyebabkan Penyerangan Antibody Menyerang IF Tadi Membuat Vitamin B12 Penyerapan Menjadi Buruk Sehingga Menyebabkan Anemia Pernisiosa Ini Gambar Yang Lain Cuma Intinya Sama Jadi Ini Ada Sel Lambung Dan Memiliki Sel Parietal Ada Indusri Faktor Yang Bekerja Untuk Mengikat Si Utamin 12 Nah Berikutnya Kalau Ini Sudah Terikat Oleh Indusri Faktor Maka Dia Bisa Diserap Di Usus Kemudian Ada Anemia Plastik Nah Ingat Aja Kalau Aplastik Ket Aplasia Jadi Aplasia Sumsum Tulang Artinya Tidak Berfungsinya Sumsum Tulang Jadi Ketahui Bahwa Ada Misalnya Radiasi Dosis Tinggi Kemudian Ada Kemoterapi Dia Merusak Sel-sel Punca Bentuk Sel Darah Merah Yang Akhirnya Pasien Yang Menderita Kanker Tadi Itu Dia Akan Anemia Anemia Berikut Berapa Minggu Yaitu Karena Obat Obat Tadi Itu Bisa Mengaturkan Sel-sel Punca Disini Stem Sel Disini Jadi Pada Anemia Plastik Unmira Membuat Sedikit Sel Darah Yang Sehat Yaitu Karena Stem Sel Itu Ibaratnya Kayak Prekursor Dimatikan Oleh Obat Obat Tadi Oke Demikian Untuk Anemia Karena Defisien Karena Menurun Eritropoesis Masuk Ad Ad Oleh Sup W D ��